Terima kasih telah menonton KGB didirikan setahun yang lalu dalam rangka untuk bekerjasama untuk membangun ide dan gagasan partai ketiga partai dan kemudian ini ruangnya beda. Jadi antara koalisi kita untuk membangun gagasan ide bagaimana untuk membangun bangsa ini ke depan, kemudian dengan keputusan internal partai masing-masing dalam menentukan bakal calon presiden. Ini ruang yang berbeda. Nah kami KIB, tiga partai ini tidak akan saling mencampuri internalnya partai masing-masing karena tidak mungkin P3 bisa mencampuri internalnya Golkar. Kemudian Golkar pula juga tidak mungkin mencampuri internal P3, demikian pula dengan Partai Amanat Nasional. Itu memang itu yang ada dalam piagam perjanjian koalisi itu antara ketiga partai adalah demikian. Nah selanjutnya dari hasil keputusan Rapim Naslima di Yogyakarta, itu sudah tahapan yang pertama adalah saya menyampaikan hasil itu ke KIB berapa hari yang lalu. Dan semuanya sudah memahami itu dan KIB tidak dinyatakan, bubar tidak. Tetapi justru saya punya tugas masing-masing partai politik termasuk saya sebagai Ketua Partai Pesat Pembangunan, mengajak KIB untuk bersama dengan pilih hanya sama dengan P3. Nah kalau itu terjadi maka yang saya sampaikan itu namanya menjadi KIB plus. Tapi manakala itu berbeda, yaitu kenisayaan dalam suatu perpolitika nasional kita. Itu adalah kenisayaan politik, karena negara kita adalah negara demokrasi yang kita punya hak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak membatasi ruang itu dan sampai sekarang, Alhamdulillah hasil pertemuan kami dengan KIB, KIB tetap solid, guyub, rukun. Nanti manakala pilihannya beda, Alhamdulillah. Kalau beda, ya semuanya untuk Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Tepuk tangan dong. Nanti sudah ada judul baru nanti Pak Mardiono. Pak Mardiono ngemban misi khusus, ajak Gulkar dan PAN dukung. Nah kira-kira seperti itu. Saya, My Sister Tarikan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Terpercaya.